Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga telur ayam di Purwakarta naik secara bertahap, kini tembus Rp30.000 per kilogram. Usai diperiksa kejiwaan oleh dokter, tersangka mutilasi dirujuk ke rumah sakit jiwa Cisarua, Bandung. Saya ajak Anda melihat proses pembuatan Galendo oleh-oleh khas Siamis dari olahan Sari Kelapa. Ya ada kabar penyedika dari Purwakarta. Pabrik sepatu bata di Purwakarta mulai hari Selasa menyatakan tutup. Hal ini dilakukan karena pabrik ini mencatatkan kerugian selama 4 tahun. 200 lebih karyawan kini harus menghadapi PHK Masa. Hilang sudah keriuhan yang terasa di pabrik sepatu bata Purwakarta yang telah berdiri selama 30 tahun. Manajemen perusahaan telah memutuskan untuk menutup pabrik sepatu bata di Purwakarta pada hari Selasa kemarin. Alasan penutupan pabrik adalah karena mengalami kerugian selama 4 tahun berturut-turut. Kabar ini tidak diduga oleh para karyawan yang masih sangat berharap perusahaan bisa bertahan. Setelah pemberitahuan penutupan pabrik, para karyawan hanya bisa berkerumun dan konsolidasi dalam upaya mendapatkan hak-hak mereka. Para karyawan juga mendatangi Kantor Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI Purwakarta untuk membantu memperjuangkan hak pesangon pasca pabrik bata tutup. Saya ada anggota, insya Allah nanti jam 1 kita menemui manajemen. Alasan penutupan untuk memperhatikan hak kita adalah produksi itu, ya sudah tidak ada produksi lagi. Produksi dan tidak ada produksi lagi. Sedangkan di situ, di Purwakarta ini ada namanya produksi, ada juga budang. Pak, jumlah karyawan bata berapa semua? Yang ada di Purwakarta itu 230 atau 300. Tidak sampai 2 PMT kan, terus terang kami tidak terlalu ngotot ya, ngoyok. Tapi kami akan berusaha untuk memperjuangkan hak-hak kami dulu. Akan melakukan aksi demonstrasi atau seperti apa? Untuk aksi kita tunggu instruksi dari PC, seperti apa, nanti langkah berikutnya, untuk nanti ke depannya. Akibat penutupan pabrik bata Purwakarta, lebih 200 karyawan kehilangan pekerjaannya. Pabrik sepatu bata telah berdiri 14 tahun sebelum Indonesia merdeka. Merek sepatu bata sering dianggap sebagai produk asli Indonesia. Tetapi sejatinya, bata berasal dari nama pengusaha sepatu asal Republik Ceko, Thomas Bata. Ia mendirikan pabrik sepatu bata pertama di Jakarta. Syamsunur Syam melaporkan dari Purwakarta. Kita ke informasi berikutnya, di Ciamis ada makanan olahan sari kelapa yang enak, namanya Galendo. Penasaran? Yuk kita langsung lihat bagaimana proses pembuatannya. Makanan berbentuk coklat berbentuk seperti balok ini disebut Galendo. Ya, salah satu makanan yang juga jadi ciri khas oleh-oleh khas Ciamis. Ciamis menjadi daerah sentra kelapa sekitar tahun 1830-an. Kelapa yang melimpah kemudian dimanfaatkan untuk memproduksi minyak kelapa. Ketika itu, ampas minyak kelapa yang dihasilkan cukup banyak. Ternyata, ampas itu memiliki rasa yang enak sebagai makanan ringan yang diberi nama Galendo. Galendo memiliki rasa manis dan gurih. Ya, emang Galendo dari dulu sudah ada ya. Dari zaman kakek saya juga sudah ada. Cuman belum sebuming sekarang. Karena orang pikir itu ampas gitu kan. Nah, jadi lama-lama kakek saya tuh suka itu apa, ah Galendo kayaknya nih kan di Ciamisnya adanya, gak ada di kota yang lain. Nah, diolah gitu lah, iseng-iseng. Ternyata udah diolah-olah gitu, ya enak. Nah, dari situ ide keluar gitu kan. Tapi belum secepat itu boomingnya. Ya, kalau booming 20 tahun kebelakang lah. Bawaan dasarnya sih ya kelapa gitu kan. Kelapa ya diparut gitu kan. Jadi diambil ampasnya gitu. Sebenarnya bukan kelapanya, tapi sarinya, sari kelapanya gitu. Yuk kita langsung lihat proses pembuatannya di salah satu rumah produksi di kawasan Jalan R.E. Marta Dinata, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Pertama-tama, kelapa dikupas dan dicungkil dagingnya lalu dibersihkan. Setelah daging kelapa bersih, kelapa lalu diparut dengan mesin. Kelapa yang sudah diparut diambil airnya. Air santan tersebut dimasak, mendidih sampai nantinya ada proses pemisahan air sehingga air yang sudah habis dan residu menggumpal serta jadilah galindo yang berbaur dengan minyak. Nah kita saatnya untuk proses pengemasan dan mengisi stok kebutuhan di toko. Kalau orang pada beli oleh-oleh itu biasanya kalau hari libur. Misalnya tahun baru tuh ya, lebaran, udul pitri, atau ada hari libur apa tuh. Misalnya liburan lah anak sekolah gitu kan. Akhir tahun gitu. Biasanya orang pada banyak yang wisata gitu ke Ciamis. Nah kalau orang pada beli sih langsung dimakan. Ada yang pakai nasi katanya ya. Ada juga yang pakai buat, kayak gado-gado tuh. Dikemasin gitu ke sayur itu. Ke gado-gado gitu. Ya kalau misalnya udah dikemas gitu ya, kayak udah pakai coklat gitu ya. Sekitar 35 ribuan. Kalau misalnya kiluan ya ada yang 50 ribu gitu. 60 ribu gitu. Pengen melestarikan gitu. Kebetulan kan saya juga orang Ciamis. Jadi ya mau melestarikan ciri khas makanan di Ciamis gitu. Nah gimana? Udah siap borong galendo untuk oleh-oleh dari Ciamis? Afrin Meriana, Adam Fariski melaporkan dari Ciamis, Jawa Barat. Ya informasi seberikutnya ini masih seputar kulineran. Saya akan ajak Anda ke sekitar Tasik Malaya. Ada kuliner namanya tutuk oncom. Makanan satu ini tampaknya sederhana. Tapi bikin lahap orang-orang yang makan. Ini nih salah satu makanan favorit di Tasik Malaya. Kalau datang ke sini banyak banget kita akan nemuin tutuk oncom. Buat yang belum pernah coba, ayo ikut barengan kita coba ya. Kali ini saya berada di salah satu warung makan yang menjual tutuk oncom. Tepatnya di daerah Kahuripan, Kecamatan Tawan, Kabupaten Tasik Malaya, Jawa Barat. Nasi tutuk oncom dikenal dengan sebutan nasi TO. Nasi ini paduan nasi pulan dengan sambal oncom khas Tasik atau Sunda. Sesuai namanya, tutuk yaitu nasi putih diaduk dengan sambal oncom. Nasi yang gurih akan semakin mantap jika dimakan hangat dengan beragam lauknya. Bisa tempe dan tahu goreng atau ikan asin. Bisa juga ayam goreng, ikan goreng dan berbagai lalapan serta sambal. Oncom adalah hasil fermentasi ampas tahu dan bungkil kacang tanah dengan beragam jenis jamur. Karena perlu melewati proses fermentasi, oncom baru bisa dikonsumsi dan diolah menjadi masakan saat permukaannya sudah ditubuhi oleh spora jamur. Bahan baku lain untuk pembuatan oncom adalah kapang atau funghi. Warna merah atau hitam pada oncom ditentukan oleh warna pigment yang dihasilkan oleh jenis kapang atau funghi yang digunakan dalam proses fermentasi. Nah ketika oncom sudah jadi, barulah diolah dengan cara digoreng sampai oncom berbutir agak halus. Dengan tambahan bumbu seperti bawang, kecap asin dan bahan-bahan lain untuk jadi lebih sedap. Dan kalau sudah jadi, dicampur, diaduk dengan nasi yang pulen. Hmm saya pilih-pilih dulu ya lauknya yang untuk saya makan. Nah saya pilih ini nih, telur dadar dan cumi goreng. Kalau saya barusan nyobainnya nasi, campuran oncom, sama cumi goreng dan juga telur dadar. Dan gak lupa, biar ada sensasi pedus ya, ada samburnya dikit aja. Kayaknya tapi satu kurang nih. Baru satu menit gak sampai mungkin nasinya udah segini, kayaknya perlu tambah lagi nih ya. Nah untuk dapat menikmati nasi oncom lengkap dengan lauknya sampai kenyang, kita hanya perlu sekitar 20 ribu rupiah. Ibu jualan dari 2005. Kalau tutup oncom itu, kita beri oncomnya ya, yang udah itu, udah apa, udah yang paling bagus gitu oncomnya. Nah itu bumbu penyedap, kayak bawang, kayak itu, pasti ada ya. Kencur yang paling utama. Paling utama kencur. Terus apa, itu cara masaknya kan, 3 jam, 2 jam nih. Masaknya itu, si oncomnya itu. Nah kalau dimakannya, menunya itu terserah gitu. Ada yang pakai ikan asin, yang pakai telur, daging ayam. Itu gelur, lawu itu, apa, terserah favorit gitu. Kalau libur, sama hari minggu, libur sekolah, pasti itu rame. Atau sudah lebaran nih. Gak tahan nih, ngejubel warung itu. Saya selaku orang Tasik, bangga banget. Punya, apa, ciri khas makanan Tasik Malaya, tutup oncom. Itu nih, bangga banget. Wah, makanan sederhana ini ternyata punya pengaruh besar juga ya, untuk budaya khas yang ada di Tasik Malaya. Saya benar-benar langsung jatuh cinta sama makanan yang satu ini, tutup oncom. Lihat, udah langsung habiskan. Sampai akhirnya, saya juga pesen nih, oncomnya buat dimakan sendiri di rumah. Afrin Mariana, Adam Farisky, melaporkan dari Tasik Malaya, Jawa Barat. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita atas sama rekan yang bertugas. Saya, Tietrika Putri, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!